Intro Pelaksanaan kegitan yang turut serta dihadiri oleh Kakanwil DJBC khusus Kepri, Agus Julianto beserta jajaran OPD Kabupaten Karimun diikuti ratusan peserta yang sangat antusias. Beragam hadiah door price diberikan kepada para peserta jalan santai. Selain itu juga dilaksanakannya peneretanganan MOU antikorupsi serta pelepasan balon ke udara. Di sela-sela kegitan acara yang turut serta menghadirkan komunitas pecinta reptil Karimun, Kakanwil DJBC khusus Kepri, Agus Julianto menjelaskan peluang puncak dari kegitan dalam rangka Hari Korupsi Dunia dimana sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Kegiatan ini juga melibatkan Satker di Kementerian Keuangan. Kita melakukan rangkaian acara kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Peringatan ini sudah berjalan beberapa kegiatan, kita sudah lakukan hari Jumat apel, apel Hari Anti Korupsi Dunia. Kemudian kemarin hari Sabtu kita ke West Barang dalam rangka hal yang sama dan hari ini kita berkumpul bersama keluarga untuk memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Dengan pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi Dunia atau Hagi tahun 2018, khususnya diwileh Kepri, diharapkan masyarakat bumi berazam sangat membenci korupsi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga peringatan Hagi sendiri diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi serta dampak negatifnya terhadap lingkungan masyarakat. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.